Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui pada saat rapat proyek terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara di tingkat Kabupaten, sudah diketahui bahwa untuk perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan prosentase dan hasilnya. Jadi rapat pleno nanti pada hari ini kita akan menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pada saat hasil rekapitulasi rapat kemarin. Tanggal 22 hari di Ketung Baru Peri. Kemudian sebelum nanti kita mulai acara rapat pleno ini, perlu kami sampaikan terutama kepada pasangan calon terpilih, pimpinan Partai Politik Pengusung dan Parlasi Kabupaten Batang. Bahwa sedianya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih ini akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan tanggal 8 sampai dengan 10 kemarin. Namun karena ada surat dari KPU RI No. 199, di mana di situ diperintahkan kepada provinsi dan kabupaten-kota yang menyelenggarakan pimpinan yang akan melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Ini memerlukan keterangan dari Mahkamah Konstitusi bahwa daerah yang bersangkutan tidak ada permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dan karena menyesuaikan jadual atau tahapan permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka KPU RI Kota dan Provinsi yang menyelenggarakan berkata yang tidak ada permohonan pengajuan di Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan tahapan penetapan pasangan calon. Nah berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3, di mana Mahkamah Konstitusi baru dapat menyampaikan keterangan bahwa registrasi pendaftaran permohonan untuk permohonan pilkada se-Indonesia ini baru bisa dilaksanakan setelah tanggal 13, maka KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui surat 123 dan surat 225 ini untuk menginstruksikan merubah tahapan yang semula tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 menjadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. Kami KPU Bapak Jepatan juga sudah melakukan perubahan keputusan terkait dengan tahapan tersebut. Nah untuk KPU Bapak Jepatan, dari jadwal 15 sampai dengan tanggal 17, kita ambil jadwal yang paling depan, yaitu hari ini tanggal 15 Maret, kalau Raku hari ini kejutnya. Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan penetapan pasangan calon terpilih. Di pada hari ini, Raku tanggal 15 Tulan Maret tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih berserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang hasil pemilihan tahun 2017. Dalam rapat pleno ini, memutuskan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang adalah Saudara Haji Bihaji S.A.G. M.B.D. dan Suyono S.I.P. M.S.I. Dana yang kita pergunakan dalam penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati adalah Yang pertama, Surat KPU RI No. 199-KPU-3 Romawi-2017 Yang kedua, Surat KPU RI No. 225-KPU-3 Romawi-2017 Kemudian berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atau model DBKWK yang disahkan oleh KPU Kabupaten Batang pada tanggal 22 Februari tahun 2017 Kemudian yang selanjutnya, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Batang tahun 2017 atau model DB1KWK yang disahkan oleh KPU Kabupaten Batang tanggal 22 Februari tahun 2017 Kemudian keputusan KPU Kabupaten Batang nomor 7 Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara Dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 Keputusan KPU Kabupaten Batang Tentang penetapan pasangan colong terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017-2022 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 Menetapkan pasangan colong Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 Nomor kurun 1 atas nama Saudara Haji Wihaji SAG MPD dan Saudara Suyono SIB MSI Dengan perolahan suara sebanyak 245.181 atau 56,6 persen Dari total suara sah sekabupaten Batang sebanyak 432.942 suara Pasangan colong Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana dimaksud dalam hitung yang kami sampaikan sebelumnya Ini kita tetapkan sebagai pasangan colong terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017-2022 Baik Bapak-Ibu sekalian Demikian telah kita tetapkan untuk pasangan colong Bupati Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017-2022 Selanjutnya nanti akan dilakukan proses pertanda tangan berita secara Dari hasil rapat pleno kali ini Kemudian juga akan kita sampaikan secara langsung nanti kepada Bihak terkait dalam hal ini Panwasli Kepupaten Batang Pimpinan Partai Politik Pemusuk Dan pasangan colong terpilih Untuk itu kepada yang kesambutan Mohon nanti bisa mengikuti proses rapat pleno ini Sampai di tengah Terima kasih Berikutnya Bapak Umar Abdul Jabal Kasmagin Berikutnya Dan yang terakhir Bapak Umar Abdul Jabal Kasmagin Terima kasih 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 Terima kasih